Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Arista Marahmanda NPM 18 11 01 01 42 Dengan mata kuliah sistem operasi 4TI PIMPAT Disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu deadlock dan juga cara penanganannya Deadlock atau dalam beberapa buku disebut sebagai deadly embrace Beropan suatu keadaan dimana dua program memiliki kontrol penuh terhadap suatu sumber daya Atau resource yang dimiliki oleh program lainnya Jika deadlock itu terjadi dalam waktu yang lama Hal ini akan menyebabkan program benar-benar tidak dapat memiliki Bahkan juga tidak dapat mempunyai resource atau sumber daya yang ditransfer dari program lainnya Oke, jika proses deadlock ini terjadi Jika memenuhi empat syarat karakteristik atau kondisi tertentu Dimana yang pertama mutual exclusion Merupakan suatu keadaan dimana proses memiliki hak milik pribadi dari sumber daya yang sedang digunakan Jadi hanya ada satu proses yang dimiliki oleh satu program yang digunakan Yang kedua ada hold and wide Merupakan suatu proses dimana program menunggu sumber daya yang datang Dan menahan sumber daya yang datang untuk tidak ditransfer terlebih dahulu kepada program yang lain Yang ketiga ada non-premission Merupakan suatu keadaan dimana program akan mentransfer suatu sumber daya atau resource kepada program yang lain Jika program sumber daya atau resource tersebut telah digunakan Yang keempat ada circular wave merupakan suatu proses dimana program akan membentuk atau membuat sirkulasi dimana di dalam Ada pun penanganan yang dapat dilakukan jika terjadi kondisi deadlock tersebut Yaitu ada 4 penanganan Yang pertama ada yaitu pengabayan Pengabayan disini memiliki arti jika sistem akan melakukan pengabayan terhadap suatu kondisi deadlock Dan benar-benar tidak akan mendeteksi terjadinya proses deadlock Jika proses ini terjadi Hal ini disebut sebagai algoritma ostrich atau ostrich algorithm Nah dimana pelaksanaan sistem algoritma ini dilakukan dengan cara Benar-benar tidak akan mendeteksi terjadinya proses Proses pengabayan Proses deadlock ini Dan langsung mematikan paksa atau force stop Suatu sistem yang dimungkinkan terjadinya proses deadlock Nah proses pengabayan atau penanganan dalam bentuk pengabayan ini Banyak diadopsi oleh beberapa sistem operasi Karena memang memiliki cara yang relatif mudah Dan juga deadlock ini perlu kita ketahui sangat jarang terjadi Jika jarang terjadi maka relatif sulit dan juga sangat sulit untuk diselesaikan Dan yang kedua ada proses pencegahan Proses pencegahan merupakan suatu keadaan Dimana program atau sistem akan menghindari Keempat karakteristik yang memungkinkan terjadinya proses deadlock Yaitu yang pertama mutual exclusion, hold and white, non-fremption, dan juga circular white Sehingga proses deadlock tidak akan terjadi Yang ketiga ada penghindaran Merupakan suatu proses untuk menghindari terjadinya deadlock Nah perlu diketahui Untuk proses pencegahan, penanganan pencegahan, dan juga penanganan penghindaran Memiliki sus, merupakan suatu hal yang berbeda Jika pencegahan kita benar-benar mencegah untuk tidak terjadinya proses deadlock Sedangkan penghindaran yaitu merupakan suatu pengambilan keputusan Manakah hal atau keputusan yang baik untuk kita lakukan sehingga terhindar dari deadlock ini Yang keempat yaitu ada proses pendeteksian dan pemulihan Dimana sistem akan mendeteksi manakah aplikasi atau proses yang terjadi deadlock Sehingga sistem akan ke aplikasi tersebut atau sistem ke proses tersebut dan langsung memulihkannya Nah proses pendeteksian ini dilakukan untuk mendeteksi apakah benar-benar terjadinya deadlock Atau tidak terjadi deadlock Nah itulah empat penanganan serta pengertian dari deadlock Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Semoga bermanfaat untuk ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh